Intro Seorang ibu di Seragen, Jawa Tengah mengaku tak menyesal setelah membunuh anak kandungnya sendiri. Pelaku merasa ikhlas karena menganggap kematian sang anak telah mengurangi beban tetangga. Pasalnya semasa hidup korban disebut sering mencuri dan berbuat onar. Dikuti dari Tribun Solo.com, pelaku adalah Suwarni, 64 tahun, warga Dukuh Telobongan Desa Sidoharjo Seragen. Ia menghabisi nyawa anaknya Suprianto, 46 tahun, pada 4 Oktober 2022 lalu menggunakan batu dan cangkul. Saat dihadirkan di Mapol Resagen pada Jumat 4 November 2022, Suwarni juga mengaku heran mengapa ia bisa kuat mengangkat batu seberat 5 kg tersebut. Menurutnya, anaknya yakni Suprianto memang dikenal suka mencuri dan meresahkan warga sekitar. Dengan menahan tangis, Suwarni mengaku ikhlas atas kepergian anaknya itu. Ia mengatakan Suprianto sering menyakiti hati orang tuanya sehingga ia merasa ikhlas melakukannya. Karnit 1 Satres Krim Pol Resagen, Ibda Heriwibowo juga membenarkan terkait motif pembunuhan ini. Menurut Heri, pelaku merasa malu memiliki anak yang selalu berbuat onar. Sehingga dengan kematian korban, pelaku merasa bebannya di masyarakat menjadi berkurang. Meski begitu, Suwarni tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Suwarni tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih.